Usulan agar Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan sebetulnya bukan isu baru. Usulan itu berkembang lagi setelah Putra Sulung Presiden pertama RI, Yani Guntur Soekarno Putra, menyampaikan gagasan agar Joko Widodo bisa memimpin PDIP pasca ia purna tugas. Namun pertanyaannya, mengapa gagasan itu muncul sekarang? Padahal bila merujuk ADART PDI Perjuangan, urusan suksesi Ketua Umum Baru akan dibahas di Kongres PDIP tahun 2025. Kami akan mengulasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihat begitu, mengapa Guntur Soekarno Putra yang merupakan adalah kakak kandung dari Megawati Soekarno Putri, bisa melemparkan gagasan ini, Anda melihatnya apakah ini sebuah kebetulan saja, hanya kebetulan saja, atau jangan-jangan ada di latar belakangnya dinamika yang terjadi di tubuh PDIP belakangan ini? Ya, ini menarik ya, kalau kita lihat, pertama sebelum saya memberikan analisis yang bersifat opini, saya ingin menyampaikan fakta dulu, Zakia. Fakta pertama adalah, yang mengusulkan putra sulung Presiden Soekarno, kakak kandung dari Ibu Meka. Artinya, kita bisa menafsirkan, Guntur Soekarno Putra yang menulis opini mengenai topik ini, itu setuju membuka opsi bahwa Ketua Umum Pini Perjuangan tidak harus berasal dari trah Soekarno. Nah, itu yang pertama. Jadi, orang termasuk dari keluarga Bung Karno atau saudaranya atau keponakannya bisa jadi tidak setuju. Tapi paling tidak, putra sulung Soekarno memberi justifikasi bahwa dari keluarga Soekarno sendiri membuka opsi PDI Perjuangan dipimpin oleh non-trah Soekarno. Nah, yang kedua, kolom itu ditulis setelah Kaisang Putra Bung Su Jokowi menjadi Ketua Umum PSI. Artinya, kita bisa menafsirkan bahwa ada semacam kegalauan, terutama dari Mas Guntur Soekarno Putra, bahwa Pak Jokowi bisa jadi berlabuh ke partai lain setelah beliau tidak lagi menjadi presiden. Dan tanda-tanda itu ditunjukkan oleh Kaisang yang direstui sebagai Ketua PSI. Nah, itu kira-kira. Nah, kita bisa menafsirkan yang lain, tetapi tidak bisa lepas dari fakta dua yang tadi saya sebut. Tafsiran lain misalnya, kan ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan memang ada perbedaan. Pendapat terutama di keluarga besar Bung Karno berkaitan dengan siapa penerus Ibu Begah. Apakah harus berasal dari trah Soekarno, artinya anak atau cucu biologis Bung Karno, ataukah bisa dipegang oleh anak ideologis Soekarno tanpa harus punya hubungan langsung dengan Soekarno. Baik, Mas Burhan, berarti mungkinkah dengan tadi yang Anda katakan, gagasan ini muncul lagi untuk mengunci Jokowi kembali ke jalan Partai Merah begitu? Mengingat saat ini kan banyak yang menilai Jokowi ini bermain di banyak kaki begitu? Bisa ditafsirkan ke sana, Zaki ya. Tapi lagi-lagi itu kan opini ya. Opini itu gratisan, fakta itu suci. Nah, kalau misalnya dikatakan mengunci faktanya sampai 2024, pas Pilek dan Pilpres diadakan, Ketua Umum PD Perjuangan masih Ibu Begah. Dan kalaupun toh akhirnya ada semacam PHP, atau pendekatan kepada Presiden Jokowi, dengan cara kolom yang ditulis oleh Mas Guntur, tapi faktanya Kongres PD Perjuangan yang membuka kesempatan bagi proses pergantian kepemimpinan di PD Perjuangan, itu diadakan tahun 2025. Jadi harus menunggu setahun lebih setelah pemilu 2024. Jadi soal apakah itu mengunci tidak mengunci, ya faktanya pas pemilu ketua umumnya masih Ibu Begah. Dan itu apakah dirasa cukup untuk bisa mengunci Presiden Jokowi? Saya juga tidak yakin. Artinya Presiden Jokowi, dugaan saya sampai pemilu 2024, dia tetap akan memainkan politik put X into basket ke Pak Prabowo dan ke Mas Ganjar. Baik. Mas Burhan, kita tahu ini bukan pertama kalinya ada isu terkait dengan dorongan Jokowi untuk menjadi ketua umum PDIP begitu. Apakah Anda melihat ada pihak-pihak tertentu yang mencoba dengan upaya lain melalui Guntur Soekarno Putra ini untuk bisa menggolkan misi ini? Lagi-lagi saya tidak tahu persis ya, karena saya tidak punya akses untuk bisa membuka kamar belakang atau backstage ya, kalau istilahnya teori dramaturgi politik ya. Tetapi yang pasti, kalau kita lihat dinamika di internal keluarga Bung Karno, kan spektrum dan sekaligus preferensinya macem-macem ya. Jadi yang misalnya, kalau kita lihat saudari Ibu Mega, misalnya Almarhum Rahmawati Soekarno Putri, itu kan pilihan partinya juga bukan ke PDI Perjuangan, dia pernah ke Nasdem, pernah juga ke Gerindra, kemudian Putri Bung Karno yang lain, misalnya Sukmawati itu juga bahkan punya partai sendiri, meskipun tidak begitu berhasil membesarkan partainya, Ibu Sukma. Nah, saya sendiri melihat bahwa yang pasti nih ya, itu ada perbedaan aspirasi di internal keluarga Bung Karno, berkaitan dengan kepemimpinan PDI Perjuangan Pasca Ibu Mega. Karena kalau kita baca kolom Mas Guntur, Soekarno Putra di Kompas, itu disebut tuh faktor usia juga. Jadi faktor sunat tua, Pasca Ibu Mega, siapa? Nah, saya menduga banyak juga aspirasi dari keluarga Bung Karno yang lain, yang menginginkan PDI Perjuangan tetap dipegang oleh Rah Soekarno. Tetapi Mas Guntur punya aspirasi lain. Nah, apakah itu dorongan dari pihak tertentu? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti, ada perbedaan aspirasi pendapat di internal keluarga Bung Karno, dan perbedaan ini bukan kali ini saja. Baik, Mas Burhan nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, kita akan lihat bagaimana sebetulnya peluangnya begitu ya, untuk menduduki kursi ketua umum PDIP ini dari Terah Soekarno, maupun juga dari Terah Joko Widodo, seperti itu. Dan juga, apa kemudian peluang dari potensi yang akan timbul, kalau seandainya tidak dipimpin oleh Terah Soekarno. Kita akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Fransai News. Dipugasi oleh Kongres Partai, untuk menjadi dipilih oleh kalian, untuk bertambung jawab sebagai ketua umum. Saya pun kader, tidak mungkin orang lain itu tiba-tiba bisa jadi ketua umum. Karena terus siapa yang mau pilih, kalau tiba-tiba orang luar yang digilih. Itu, dan itu pelanggar ADART. Nah bayangkan, kok kita tidak diberi kesempatan untuk menerangkan hal ini. Utusan ini dalam kultur BDI Perjuangan menyerap demokrasi arus bawah. Dan di dalam demokrasi arus bawah, itu menempatkan Bung Karno dan keluarga, khususnya Ibu Megawati Soekarno Putri, tidak hanya sebagai pendiri dari BDI Perjuangan, tapi Megawati Soekarno Putri terbukti, tidak mampu melakukan suatu langkah-langkah, konsolidasi kepartian, mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dari tingkat kabupaten kota, provinsi, hingga tingkat nasional, seperti halnya Presiden Jokowi. Sehingga terkait dengan Ketua UMRD itu sepenuhnya berada di tangan Kongres, di mana dari bacaan yang kami lakukan, setelah ramad kerja nasional, memang menempatkan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai sentral. Bahkan, di dalam masa transisi ke depan, karena 2024 itu ada terbentuk pemerintahan baru, diperlukan pengawalan oleh sosok pemimpin yang kuat. Pemimpin yang emosional bonding, yang itu melekat dengan anak ranting-ranting dan PAC Partai, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri ini, dari bacaan harus bawah yang saya lakukan sebagai sekretaris jenderal DPP-BDI Perjuangan yang menempatkan Ibu Megawati Soekarno Putri pada suatu posisi yang di dalam sejarah Partai itu memang menjadi pengikat. Baik, pemirsa kita akan lanjutkan perbincangan ini. Mas Burhan, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Sekjen PDIP, Hastro Ketianto. Kalau Anda menangkap dari apa yang dikatakan begitu, apakah ini ada sinyal positif bahwa bisa terbuka begitu peluang untuk menjadi ketua umum PDIP tidak harus berdasarkan hubungan biologis dengan Soekarno begitu, atau memang terbuka bagi mereka-mereka yang memiliki potensi, memiliki standar yang terbukti bisa menjalankan nilai-nilai Soekarno? Nah, saya sendiri tidak tahu persis ya adik ARTP di perjuangan, tetapi saya menduga adik ARTP di perjuangan bersifat inklusif. Artinya, sepanjang kader dan sudah memenuhi syarat-syarat di dalam konstitusi partai untuk menjadi ketua umum, termasuk dipilih oleh peserta Kongres, seharusnya siapapun baik yang berdarah biru, punya trah Soekarno, atau bukan bisa menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Tetapi konteks usulan Mas Guntur kan pasca Ibu Mega. Nah, pertanyaannya pasca Ibu Mega itu kapan? Apakah Kongres 2025? Ataukah setelah itu? Ketika misalnya ada kejadian luar biasa. Nah, itu kan tidak clear ya. Dan kita juga tidak tahu persis yang dimaksud orang luar dalam statement Ibu Mega itu apa? Apakah orang non-PDI Perjuangan? Kalau betul, berarti ya memang benar Ibu Mega. Masa non-partai tiba-tiba jadi ketua umum? Nah, ataukah yang kedua? Orang luar adalah orang yang bukan berasal dari trah Soekarno. Nah, itu yang perlu dijelaskan lebih jauh. Tetapi buat saya, Zakiya, kalau kita lihat potensi Zakiya buat Jokowi ya, untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan, tentu pertanyaannya adalah satu, apakah Ibu Mega berkenan atau tidak? Nah, yang kedua, ini yang paling penting, apakah popularitas Presiden Jokowi itu masih tinggi setelah beliau menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden? Eh, jangan lupa, jangan lupa ya. Mas Guntur menulis kolom opini di Koran Kompas itu konteksnya paskah Presiden Jokowi menyelesaikan masa jabatannya. Nah, pertanyaannya, kalau sudah tidak jadi Presiden, apakah Pak Jokowi kendalinya, baik popularitasnya di masa atau di elit politik masih kuat atau tidak? Anda melihatnya seperti apa? Kan kongresnya masih lama nih, Mas Burhan, 2025 mendatang. Apakah di 2025 itu Anda melihat pengaruh Jokowi saat itu apakah masih kuat? Nah, tentu ya, teorinya. Teorinya, bagaimanapun, kalau sudah lengser kan, instrumen kekuasaan tidak langsung berada di bawah kendali beliau lagi. Jadi, potensi bagi Presiden Jokowi popularitasnya menurun paskah mangkat ya, tentu terbuka. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya nggak segera diambil oleh PD Perjuangan dengan menempatkan pada posisi yang terhormat paskah Presiden Jokowi meletakkan masa jabatannya, apakah Presiden Jokowi membuka opsi lain untuk masuk dan menjadi pimpinan partai di luar PD Perjuangan? Nah, saya kira Mas Guntur juga ada kekhawatiran ke arah sana. Karena kan isu yang berkembang di kalangan elit, kan banyak partai yang menawari Pak Jokowi menjadi ketua umum. Dan partai ini bukan partai kecil, tapi partai besar yang bisa menjadi pesaing dari PD Perjuangan. Dan jangan lupa, ini survei terakhir saya, Zakia, ya. Alasan memilih PD Perjuangan sekarang 27% karena alasan sudah terbiasa memilih PD Perjuangan, dan alasan terbesar kedua adalah karena suka Pak Jokowi. Jadi, kalau misalnya Pak Jokowi pindah partai, apakah ini bisa mengirim kabar buruk kepada PD Perjuangan? Dan apakah itu yang kemudian menjadi alasan buat Mas Guntur mengusulkan ide Pak Jokowi menjadi ketua umum PD Perjuangan? Berarti ada dampak atau potensi tertentu yang bisa berimbas pada PDIP jika seandainya Jokowi tidak lagi di dalam PDIP, begitu. Mas, tapi kalau Mas membaca sendiri, begitu ya, apa yang akan terjadi? Potensi dampak apa yang terjadi? Khususnya di internal PDIP, jika kemudian posisi ketua umum ini kita berandai-andai begitu Mas, dibiduki oleh di luar dari Terah Soekarno? Tergantung orangnya, Zakia. Terah Soekarno itu siapa? Kalau misalnya orangnya itu Presiden Jokowi, apalagi sinyalnya misalnya masih diberikan ketika Presiden Jokowi masih menjabat, meskipun mungkin formalitasnya beliau dibukakan pintu masuk menjadi ketua umum pasca Ibu Mega, pasca 2024, mungkin Presiden Jokowi bisa diterima. Tetapi alasan elektoral itu mungkin tidak bisa dinikmati. Karena kalau misalnya Presiden Jokowi menjadi ketua umum setelah pemilu 2024, artinya kan efek elektoralnya tidak bisa dimaksimalkan oleh PDI Perjuangan. Lain kalau misalnya menjadi ketua umumnya sebelum pemilu, itu satu. Nah yang kedua, bagaimanapun Ibu Mega ini punya kelebihan sebagai sosok luar biasa yang mampu mempersatukan sebuah partai yang punya track record perpecahan paling banyak di negeri ini. Jadi sebelum PDI Perjuangan ada itu kan PDI ya. PDI itu banyak sekali tuh konflik antar elit partainya sendiri. Dan setelah dipegang sama Ibu Mega, itu PDI Perjuangan relatif solid dan sepi dari konflik internal. Nah saya sendiri tidak yakin ya, setelah Ibu Mega mangkat, siapapun penggantinya, itu mampu menjaga soliditas PDI Perjuangan. Mau dia dari trah, Soekarno atau bukan. Karena bagaimanapun perlu kiat-kiat khusus tersendiri dan itu dimiliki oleh Ibu Mega. Tetapi Mas Guntur menulis kompas kan konteksnya PASKA Ibu Mega. Beliau spesifik menyebut faktor usia Ibu Mega. Artinya cepat atau lambat PDI Perjuangan itu menghadapi semacam isu terkait dengan regenerasi. Dan menurut saya Mas Guntur bagus menulis kolom itu. Satu, untuk diskusi publik di internal PDI Perjuangan karena cepat atau lambat PDI Perjuangan akan menghadapi isu ini yaitu isu PASKA Mega. Yang kedua adalah kepublik. Jadi kepublik tadi kaitannya dengan mengunci. Apalagi tahun depan usia Ibu Mega sudah 77 tahun begitu ya, dikatakan oleh Guntur Soekarno. Mas terakhir, singkat saja kalau Mas mungkin pernahkah melakukan survei atau mengamati sebenarnya bagaimana dengan suara kader internal PDIP sendiri? Lebih setuju, banyak yang setuju dilanjutkan oleh trah Soekarno atau mereka mencari sosok ketua umum yang fresh, yang baru begitu? Nah, kalau survei kepada pengurus PDI Perjuangan saya belum pernah. Tetapi kita pernah melakukan survei satu, kepada populasi umum. Artinya semua warga yang punya hak pilih. Apapun partainya. Yang kedua, kita isolasi, kita analisis, kita zoom in bagi mereka konstituen atau pemilih yang punya intensi memilih PDI Perjuangan. Dua-duanya tidak mempersoalkan PDI Perjuangan dipimpin oleh trah Soekarno atau bukan. Bahkan preferensi mereka agar PDI Perjuangan dipimpin oleh non-trah Soekarno itu juga sangat tinggi. Tetapi lagi-lagi ini kan aspirasi warga dan aspirasi konstituen. Sementara Kongres PDI Perjuangan yang punya hak suara adalah pengurus partai. Nah, apakah pengurus partai itu sejalan, ia sekata dengan preferensi konstituen partai PDI Perjuangan atau masyarakat secara umum itu kita akan saksikan Kongres PDI Perjuangan 2025. Oke, kita akan lihat nanti di 2025 apakah yang akan meneruskan menjadi ketua umum PDIP apakah tetap dari trah Soekarno atau kemudian ada sosok baru begitu di dalam tubuh PDIP ini. Mas Burhan Nudin Muhtadi terima kasih Mas Burhan sudah berdiskusi dan bergabung bersama kami di Prime Time News malam ini. Selamat malam Mas Burhan. Jelajahi Cara Baru untuk mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang.